Hai kembali lagi dengan Rossi Channel Jangan lupa subscribe dan like atau share Arema FC sudah menambah amunisi jelang putaran 2 Liga 1 2021 Tim Singoedan total merekrut 4 pemain baru untuk mengarungi putaran kedua Para pemain Arema FC itu sebelumnya bertanding bersama tim-tim Liga 2 berbeda Genta Alparedo, Rian Kurnia menjadi dua pemain pertama yang direkrut Berikutnya, Arema FC memperkenalkan 15 asis Fabiano Beltrame dan Sandi Sute Pada Selasa tanggal 4 Januari tahun 2022 Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana Saat memperkenalkan pemain barunya memaparkan dua pemain itu diminati Arema FC Setelah keduanya dipantau tim pelatih Arema FC selama penampilannya di Liga 2 Kami mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih dan kami menindak lanjutinya Usai final Liga 2 upaya rekrutmen keduanya kami intenskan Alhamdulillah tuat lamanya dan pemain bersangkutan memutuskan berjodoh dengan Arema FC Kata Gilang Widya Pramana, Selasa, tanggal 4 Januari tahun 2022 Kami optimis keduanya segera padu dengan karakter Singo Edan di bawah arahan Eduardo Almaida Apalagi, bagi Fabiano ini nostalgia bersama klub kebanggaan Are-Are Malang Sebab Fabiano pernah juga di Bali bersama Arema menjuarai Bali Island Cup 2015 Semoga enjoy dan ukir prestasi lagi Arema FC di Bali Amin, ujarnya Menghadapi Bayangkara FC di Pekan ke-18 pelatih Arema FC Eduardo Almeida sudah bisa menurunkan para pemain barunya Komposisi tim Arema Pekan ini dipastikan juga tak lagi krisis seperti Pekan lalu saat menghadapi Bersikabo Almeida kini memiliki banyak pilihan pemain karena 3 pemain tim Nas Arema FC juga sudah bergabung dengan tim di Bali Para pemain yang mendapat hukuman 15 asis, Carlos Fortes, Bagas Adi dan Jayus Haryono pun juga sudah bisa tampil Pertandingan Bayangkara FC vs Arema FC, Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022 Bisa benar-benar menjadi pertandingan big match antara dua tim teratas di klasemen sementara dengan kekuatan barunya Laga Bayangkara FC vs Arema FC akan menentukan siapa penghuni posisi teratas klasemen sementara di Pekan ke-18 Arema FC bisa jadi pemuncak klasemen sementara jika menang Sebaliknya, Bayangkara FC juga bisa tetap memuncaki klasemen sementara jika tampil sebagai pemenang Tapi jika 15 asis dot dan Bayangkara FC hanya bermain imbang bisa jadi Persib Bandung yang jadi pemuncak klasemen Dengan catatan Persib menang atas Persita Tangerang malam ini Bayangkara FC untuk sementara masih bertengger di puncak klasemen Liga 1-2021-2022 Dari 17 pertandingan, klub yang berjulukan The Guardian itu mengumpulkan 37 poin Arema FC dan Persib Bandung berada di peringkat kedua dan ketiga dengan jumlah poin sama 34 Terima kasih menonton channel kami Terima kasih telah menonton!